Manfaat puasa bagi kesehatan Puasa, selain kewajiban bagi umat Islam, juga dari sisi ilmu kedokteran, berpuasa ternyata bisa memberikan sejumlah manfaat kesehatan bagi tubuh. Menurut dari Siti Setiati, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Divisi Geriatri Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dia mengatakan, dengan berpuasa, jumlah kalori makanan yang kita konsumsi biasanya akan berkurang. Pembatasan jumlah kalori makanan adalah salah satu cara yang telah terbukti dapat memperlembat penuaan, serta mencegah penyakit yang sering timbul pada usia lanjut dan kanker. Saat berpuasa, umumnya akan terjadi pengurangan jumlah kalori yang dihasut hingga 10-40% dari kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian pada binatang menunjukkan, dengan mengurangi jumlah kalori, ternyata dapat memperpanjang usia harapan hidup, menurunkan resiko kanker, mencegah berkembangnya penyakit seperti diabetes dan ginjal. Penelitian pada manusia juga sudah ada, dan hasilnya, komposisi lemak tubuh berkurang, tekanan darah membaik, kolesterol turun, resiko diabetes berkurang, dan dapat memperlambat proses penuaan. Siti mengatakan, berbagai penelitian dan literatur memang telah membuktikan manfaat puasa bagi kesehatan. Tetapi, seseorang tentu tidak akan langsung merasakan khasiatnya jika hanya puasa sebulan saja. Ini tentu bukan puasa yang hanya dilakukan satu bulan saja, tetapi harus terus-menerus dilakukan dalam bulan-bulan berikutnya. Manfaat restriksi pembatasan kalori juga berpengaruh pada kesehatan jantung. Pembatasan kalori dipercaya dapat memompah jantung menjadi lebih kuat dan membuat seseorang tidak mudah lelah setelah melakukan aktivitas atau olahraga. Makanya dalam Islam, puasa bukan hanya Ramadan. Jadi ada puasa Senin-Kemis, puasa pertengahan bulan, puasa syuroh, arofah, dan segala macam. Banyak sekali puasa yang setiap momentumnya itu ada di tiap bulan. Masya Allah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini mesti searah dengan sains dan untuk kebaikan kita sendiri ternyata. Alhamdulillah, kita bangga jadi Islam.